selamat menikmati lalu bagaimana kondisi unitnya simak di video berikutnya unit ini daya teriostik tahun 2011 adventure ya hitam metalik bodi luarnya seperti ini teman-teman tak melihat interiurnya dulu tuh teriostik 2011 hitam metalik seperti ini interiurnya semuanya masih bawa nori sudah lengkapi dengan airbag juga ini kompartemen untuk multimedia LCD transmisi mobilnya manual sentuh setirnya ini belum tilt ataupun teleskopik ya 2011 ini untuk baris keduanya seperti ini tampilannya untuk kursinya masih bagus semuanya nyaman lempuk Oke kita lihat bagian belakang kalau model kondisi seperti ini pintunya ditarik ke samping ya teman-teman jadi beda dengan all new terios ataupun ras yang baru untuk bagian bagian seperti ini semuanya masih bagus mulus cuma yang tangkursi atau jok belakangnya belum dengapi dengan headrest seperti tampilannya ini bagian belakangnya 2011 adventure platnya F1577 EC untuk harganya bisa mobil ini screenshot nanti silahkan ditanyakan ke marketing melalui Jafri WA nomornya ada di deskripsi Bapak Ibu kondisi mesinnya dari terios TX adventure 2011 seperti ini masih bagus mulus CC nya di kisaran 1495 CC monggo Bapak Ibu yang ingin tipe-tipe mobil kesannya berotot bisa ambil ras ataupun terios banyak stoknya di Prabu Motor Ponorogo Hai selanjutnya ada Toyota Rush S tahun 2008 silver metallic seperti tampilan di bagian belakangnya kita lihat dulu interiornya seperti ini teman-teman interiornya atas ini kisah C tujoknya sama kayak bagian belakang yang terios tadi masih blue blue nah ini nyaman dan juga empuk tadi kalau Bapak Ibu tidak perlu khawatir nanti kalau nah ini nyaman ya mobilnya untuk multimedia masih analog ini transmisinya manual sama untuk head unit display sama setirnya bagian belakangnya baris kedua seperti ini nah ini baris kedua dan ketiga dapat menampung 2-3 penumpang kondisi mesinnya sama masih sangat bagus mulus tidak ada kebocoran ya aman di mobil ini masih sangat nyaman untuk dikenderai sisanya sama kayak di terios tadi kisarannya 1495 cc Monggo Bapak Ibu yang berminat mobilnya bisa di-skinshoot nanti ditanyakan ke marketing untuk harganya platnya B1494 Vp selanjutnya ada Daihatsu Terios R Adventure tahunnya masih 2016 muda 2016 untuk bodi depannya sudah facelift ya ini kita akan melihat bagian interiornya dan kilometernya kisaran berapa nah seperti ini bagian interior dari Daihatsu Terios R Adventure putih tahun 2016 di bagian depan sudah lengkapi dengan airbag juga nah ini untuk komartemennya multimodianya sudah ada berdin LCD untuk konstruansinya juga masih analog ya transmisi mobil ini manual nah ini sudah dilengkapi juga sama USB sama HDMI ini memudahkan bapak-ibu untuk nge-charge ataupun juga ini nanti untuk multimedia video Oke kita coba nyalakan sama cek kilometernya di kisaran berapa nah seperti ini kondisi mesinnya saat hidup di tahun 2016 untuk setirnya seperti ini dari 2016 sudah dilengkapi dengan audio kontrol steering di bagian kiri kemudi nanti mudahkan bapak-ibu untuk memilih mode video multimedia seperti ini kilometernya bisa dilihat bapak-ibu Oke kita melihat bagian interior baris kedua dan ketiga Oke ini untuk isi AC nya ya di baris kedua nah seperti ini untuk joknya ini pakai cover jok yang sudah dimodifikasi warnanya abu-abu sama merah nah ini kita akan melihat baris ketiga nah untuk baris ketiganya seperti ini Oke Bapak-Ibu jadi semuanya masih sangat bagus terawat tidak ada kerusakan Oke kita akan melihat kondisi mesinnya nah seperti ini kondisi mesinnya Oke Bapak-Ibu masih sangat bagus tidak ada kebocoran ataupun kerusakan di monggo Bapak-Ibu bisa tanya-tanya ke marketing untuk harga juga nomornya sudah ada deskripsi YouTube nah ini untuk bagian bodi belakang bagian atasnya sudah dilengkapi dengan spoiler ada kameranya juga seperti ini platnya B1265 EOM tahun 2016 tahunnya masih baru monggo Bapak-Ibu ini mobilnya bisa di-spinsuit nanti ditanyakan ke marketing via Japri WA Oke Oke unit selanjutnya ada Toyota Rush TRJS tahunnya 2015 berwarna hitam metalik bodi warna seperti ini tampak sporty hampir mirip seperti Land Cruiser ya tapi bodinya lebih sedikit Oke kita masuk untuk lihat interiornya oke untuk interiornya seperti ini cocoknya sudah dilengkapi dengan kondisi sintetis ya ini covernya dari kondisi airbag multimedia sudah touchscreen kolong AC transmisinya manual agak gelap mohon maaf oke kita lihat untuk kilometernya di kisaran berapa monggo bisa lihat sendiri ya Bapak-Ibu kisaran kilometernya untuk semuanya normal juga sama seperti yang 2016 tadi sudah facelift dan juga dilengkapi dengan audio multimedia control steering di bagian kiri kemudi oke kita memilih interiornya baris kedua sama lihat mesin oke untuk interiornya seperti ini baris kedua sama seperti yang 2016 tadi ya kita melihat bagian ketiganya oke seperti ini untuk baris ketiganya tahun 2015 ras TRDS platnya B134 DBL kita masuk untuk lihat mesin oke untuk kondisi mesinnya seperti ini teman-teman masih sangat bagus semuanya tidak ada kebocoran sama sekali masih normal monggo Bapak-Ibu yang ingin tipe-tipe unit minisuf atau mobil tipe-tipe besok yang tidak terlalu besar ini bisa diambil pilihannya bodinya juga sporty tahun 2015 monggo bisa di screenshot dan ditanyakan ke marketing nomornya ada di deskripsi YouTube selanjutnya ada terios tipe-tipe tahun 2011 berwarna silver metallic platnya F1430HN kita lihat interiornya dulu oke untuk interiornya sama seperti tahun-tahun 2011-an semuanya masih bagus nanti tinggal dipoles dibersihkan sudah bagus lagi bersih lagi untuk bagian baris keduanya sama kalau terios TX itu dibawah 2016-an joknya masih ini ya budru ini nyaman untuk dinaik karena juga empuk hangat jadi tidak licin nah ini ini untuk baris ketiganya sama seperti terios TX 2010-11an ini belum jengkap dengan headrest nah seperti ini bodinya belakang kita melihat kondisi bodi depannya oke seperti ini untuk CC nya sama kisaranya 1495 cc platnya F1430HN Oke kita next ke unit selanjutnya selanjutnya ada Toyota Rush S tahun 2009 warnanya silver metallic Oke kita lihat dulu interiornya oke untuk mobil ini transmisinya metik seperti ini untuk setir dan juga head unit display ini multimedia masih bawaan ya jadi masih analog kisi AC seperti ini ini konsul AC nah ini transmisi metik ini memang kurang ada kalau terios ataupun trust yang metik cuma stoknya limited jadi terbatas rata-rata manual Oke jadi monggo bapak ibu unit ini bisa dipinang karena tidak banyak kalau yang stok metik monggo langsung saja bisa Jabri ke marketing atau bisa mengubing customer service nomornya tertera di deskripsi YouTube Oke kita lihat baris keduanya sama seperti ras ataupun terios yang 2008 9-an ini sudah diganti ya eh apa cover shopnya ganti kulit sintetis ini bodi bagian belakangnya tadi platnya B1020PFK monggo bisa di-screenshot nanti ditanyakan ke customer service ataupun marketing untuk harganya untuk kondisi mesinnya sama masih bagus cuma akinya memang dilepas nanti demi keamanan ya untuk body bagian depannya seperti ini ini masih original semuanya ras s2009 automatic transmission selanjutnya ada Toyota ras s2011 body luarnya seperti ini tampilannya platnya anti-1450 AF kita melihat interiornya mobil ini transmisinya manual ya Bapak Ibu jadi kalau yang tadi 2009 Matic yang ini manual seperti ini tahun 2011 oke untuk bodinya dalam seperti ini baris kedua ini dapat menampung satu rombongan keluarga jadi Bapak Ibu yang ambil unit tipe-tipe eh SUV mini SUV bisa ambil unit ini Bapak Ibu oke body belakangnya seperti ini engkau bisa di-screenshot nanti ditanyakan ke marketing untuk kisaran harganya selanjutnya ada DH stereos TX tahun 2011-an berwarna putih tuh tampilan bodi belakangnya seperti ini oke kita akan melihat interiurnya interiurnya sama seperti terios yang lain tahun 2011-an mobil ini transmisinya manual untuk multi minjanya sudah double din tapi masih analog ya bawaan belum touchscreen nah ini transmisinya manual untuk kemudiannya sama seperti terios TX barbis belasan yang lain kita melihat paduduknya oke seperti ini untuk baris kedua nanti tinggal dicuci dibersihkan divakum sudah bersih lagi enggak Bapak Ibu untuk monggo yang ingin memilih mobil ini bisa Jabri ke marketing nomor WA-nya sudah ada di deskripsi YouTube oke seperti ini tampilan bodi bagian depannya platnya A1381 TX tahun 2011 selanjutnya ada Toyota Rush S tahun 2013 berwarna silver metallic seperti ini ya tampilan bodi depannya platnya B1339 PZD oke kita akan melihat interiurnya untuk interiurnya sama seperti ras 2011-an saya dilengkapi dengan audio kontrol switch di bagian setir ini multimedia sudah ada bedin touchscreen ini transmisinya manual tinggal di dioles bersihkan nanti sudah kinclong lagi monggo Bapak Ibu yang berminat bisa Jabri marketing atau bisa tanya-tanya melalui customer service oke ini bagian bodi belakangnya tahun 2013 berwarna silver metallic itu tadi berbagai tipe dan juga spesifikasi keras dan terios yang ada di jarum Prabomotor Menrogo untuk stoknya masih sangat banyak monggo bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya harga atau spesifikasi lebih lengkap bisa Jabri ke marketing dan juga jangan lupa follow Instagram di kursa mobil Prabomotor Menrogo terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih